Halo teman-teman, ketemu lagi nih dengan Miss Tugas Kali ini Miss Tugas akan memberikan informasi tentang ilmu pengetahuan sosial atau lebih spesifiknya sejarah Nah, sebelum dilanjut, jangan lupa ya Dukung channel kami untuk terus berkarya dengan cara klik subscribe dan like Terima kasih Di video kali ini, Miss Tugas akan membahas tentang kebijakan-kebijakan Denders untuk Hindia Belanda Nah, berdasarkan buku sejarah Indonesia modern dari tahun 1200 sampai 2004 atau 2005 Karya dari Emry Clef, tugas utama dari seorang Herman William Denders adalah untuk memperkuat pertahanan Jawa Sebagai basis militer Prancis dalam melawan pasukan Inggris di kawasan Samudera Hindia Nah, selama pemerintah di Hindia Belanda atau yang saat ini dikenal sebagai Indonesia Kebijakan-kebijakan Denders bisa dibagi menjadi tiga Apa saja itu, kita bahas satu-satu ya Kebijakan yang pertama adalah kebijakan politik dan pemerintahan Lalu kebijakan yang kedua adalah kebijakan sosial dan ekonomi Dan yang terakhir adalah kebijakan militer dan pertahanan Nah, tahukah kalian dalam kebijakan militer dan pertahanan Ada sebuah proyek pembuatan jalan yang ternyata jalan itu terpakai sampai sekarang Apakah teman-teman tahu nama jalan itu? Hmm, iya, nama jalan itu adalah Jalan Raya Anyer Panarukan Yang katanya dibangun oleh tenaga kerja paksa sampai banyak yang kehilangan nyawa Hmm, apakah benar sejarahnya seperti itu? Eits, tahan dulu, nanti akan dibahas satu persatu ya Sekarang kita akan bahas dulu kebijakan politik dan pemerintahan di masa Herbert William Denders Kebijakan politik dan pemerintahan di masa Denders terbagi menjadi empat Kebijakan yang pertama, Denders membatasi pengaruh kekuasaan kerajaan tradisional di Indonesia Terhadap aspek kehidupan masyarakat Kebijakan yang kedua, Denders membagi Pulau Jawa menjadi 23 krisidenan Lalu kebijakan yang ketiga, kedudukan bupati sebagai penguasa dirubah menjadi pegawai di bawah pemerintahan kolonial Dan yang terakhir, kebijakan keempat, Denders membagi wilayah Jawa bagian timur menjadi lima prefektur atau setingkat dengan provinsi Yang terdiri dari Surabaya, Sumenap, Rembang, Pasiruan, dan Gresik Itulah kebijakan-kebijakan politik dan pemerintahan di masa Herman William Denders Selama menjabat sebagai gubernur di Hindia Belanda Nah, sampai sini dulu ya teman-teman penjelasan dari Miss Nugas Kebijakan-kebijakan selanjutnya Kebijakan-kebijakan selanjutnya akan dibahas di video selanjutnya Jangan lupa Miss Nugas ingatkan kembali Dukung channel kami dengan cara klik subscribe dan like Terima kasih, sampai jumpa Sub indo by broth3rmax